Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dari Ogan Komring Ilir Kisru Pilkades di Oki terus memanas. Calon Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang Oki meminta Bupati Oki Iskandar untuk mencabut dan membatalkan pemungkutan suara ulang di desanya. Menurutnya tahapan harus dilanjutkan perhitungan suara yang sempat terhenti. Keputusan Bupati Oki Iskandar untuk melakukan pemungkutan suara ulang pada Pilkades Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, dinilai calon Kepala Desa No. 2, Usman tidak tepat. Bupati diminta untuk membatalkan dan mencabut surat tersebut. Kuasa hukum calon Kepala Desa Usman saat mendatangi BPMD, Oki mengatakan jika pemungkutan suara ulang tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan permasalahan yang baru, terutama keamanan. Seharusnya panitia Pilkades melanjutkan proses penghitungan suara yang sempat terhenti pada saat Pilkades berlangsung, akibat adanya insiden makar. Saat itu terjadi aksi makar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga proses Pilkades bergejolak. Pemungkutan ulang itu bukan berarti selesai. Akan juga menimbulkan masalah baru, kan gitu ya. Aksi pikirkan pertimbangan keamanannya, pertimbangan pelaksanaannya, apakah di Karangsia atau di mana, kan perlu banyak pertimbangan. Jadi saran saya tadi, tolong dipertimbangkan kembali, kalau saya menuntutnya sih tetap tolong dicabut surat Bupati tersebut, batalkan surat Bupati tersebut, laksanakan kemanjutan perhitungan ulang. Polisi juga diminta untuk mengusut tuntas aksi makar yang terjadi pada saat Pilkades berlangsung, karena diduga terindikasi tindakan melanggar hukum. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitri Yadi, AINIS melaporkan.